Intro Ibu bapak saudari saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapak Senantiasa menyertai Bapak ibu saudara sekalian, amin Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan Dan kita bersatu dalam doa Ya Tuhan di pagi hari yang cerah ini kami bersama-sama datang kepada Engkau Kami mengaturkan syukur kami oleh karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan Untuk sekali lagi kami dipercaya melakukan tanggung jawab-tanggung jawab Yang Tuhan percayakan kepada kami Untuk kami dapat melakukan segala sesuatunya yang terbaik yang dapat kami lakukan Dan memulai segala sesuatunya itu ya Tuhan Bersama-sama kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Mari Tuhan kau memberkati Sehingga firmanmu dapat menjadi pedoman dalam kami Melakukan kegiatan kami sehari-hari Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ibu bapak saudari saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bacaan kita diambil dari kisah para rasul 11 ayat 26 Kisah para rasul 11 ayat 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Judul perenungan kita adalah Kristen Ibu bapak saudari saudara Seorang artis bernama Muhammad Tulus Pernah menciptakan lirik dan juga menyanyikan lagunya sendiri Yang berjudul Gajah Lagu ini menceritakan dulu waktu kecil Muhammad Tulus pernah diecek sebagai gajah Karena tubuhnya yang besar menyerupai gajah Dan waktu kecil dulu dia marah Diecek seperti itu Tapi setelah Muhammad Tulus dewasa Lalu menelusuri tentang gajah Dia menjadi tahu bahwa ada pujian di dalam ejekan tersebut Gajah adalah binatang yang cerdas Tubuhnya besar bisa menjadi tameng Punya relasi berkawan yang baik Dan bisa hidup sampai 70 tahun Nah bapak saudari yang dikasih Tuhan Sebutan Kristen Atau dalam bahasa Yunani Tertulis Christianos Menurut tradisi Kristen Awalnya adalah sebutan Untuk menyinggung orang-orang Yang mengikut Kristus Sebutan yang lebih bernada ejekan ini Muncul mulanya di Antioquia Ejekan ini bukan berasal dari orang Kristen sendiri Tetapi dari orang-orang di luar Kristen Mengapa demikian? Sebab pada dekade pertama setelah kebangkitan Istilah Kristus Belum banyak dikenal Nah setelah itu Setelah beberapa saat Ada sumber kuno yang menyebutkan bahwa Suatu kelompok disebut Kristen Karena kata yang sering mereka sebut adalah Kristus Maka disebutlah mereka sebagai pengikut Kristus Atau yang disebut sebagai Kristian Ejekan ini sering Kemudian disampaikan kepada orang-orang percaya Dengan nada merendahkan Oleh karena itu kemudian Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 16 Mengatakan jangan malu terhadap sebutan Kristen Seiring berjalannya waktu Ejekan ini Kemudian mendunia Dan akhirnya tidak menjadi ejekan lagi Melainkan menjadi identitas Yang membanggakan Karena secara gamblang Menyatakan bahwa Saya Kami Atau kita Adalah pengikut Kristus Awalnya ejekan Tapi kemudian Ada pujian Di dalam Sebutan tersebut Ibu bapak Saudari-saudari yang dikasih Tuhan Kristen Awalnya adalah ejekan Tetapi kemudian Menjadi besar Mendunia Dan tidak lagi menjadi ejekan Tentu semua ini terjadi Karena kuasa Tuhan Namun pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri Dan perlu kita renungkan Adalah Apakah Saya benar-benar Mengikuti Kristus Yaitu Melakukan Apa yang Kristus lakukan Dan Mengatakan Apa yang Kristus katakan Jangan sampai Bangga Menyandang gelar Kristen Tapi tanpa mencerminkan Kristus hidup dalam Kegiatan Aktivitas Sehari-hari Menjadi Kristen Artinya Perlu untuk Mencitrakan Diri Sebagai Pengikut Kristus Sebagai pengikut Artinya Mengikuti Apa yang dilakukan Oleh sosok yang diikuti Dalam hal ini adalah Sang Kristus Ketika Kristus Pergi ke kiri Ya ikut ke kiri Ketika Ia Ke kanan Maka Kita pun Ikut ke kanan Bukan semuanya sendiri Kristus ke kiri Eh Malah Diri sendiri Pergi ke kanan Ibu bapak Saudari-saudara yang dikasih Tuhan Berbarengan dengan Suasana Paskah Mari Sekali lagi kita Berbenah diri Dengan menjadi Kristen Yang artinya Pengikut Kristus Menjadi pengikut Artinya Mengikuti Kemanapun Kristus Berada Melakukan Apa yang Kristus Lakukan Sebab Ini adalah harga Yang harus kita Bayar Untuk Pilihan Hidup Kita Menjadi Kristen Dan Barang siapa Yang setia Mengikut dia Kelak akan Diberikan Anugrah Mahkota Kehidupan Oleh Allah Tuhan Memberkati Mari kita Bersatu dalam doa Kami bersyukur Tuhan Oleh karena Sekali lagi kami Diingatkan Tentang Menjadi Kristen Mengikut engkau Dalam hidup kami Sehari-hari Tuntun kami Dengan roh kudusmu Ya Tuhan Tolong kami Supaya kami Sungguh-sungguh Mengikut engkau Dan hidup kami Mencerminkan Atau Mencitrakan Bahwa Engkau Adalah Allah Yang mendiami Hati kami Yang menuntun kami Melalui tutur kata kami Melalui sikap kami Melalui hidup kami Dan Melalui itu semua Sesama kami Menjadi semakin Mengenal Betapa Besarnya Dan mulianya Kasihmu Di dalam Kehidupan Kami semua Di dalam nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kiranya kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan Dengan roh kudus Menyertai Bapak ibu saudara sekalian Amin Terima kasih Terima kasih Saya